Jumpa lagi di DGS Channel Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ajaran ala tritunggal Benarkah ajaran ala tritunggal diajarkan atau dibuat oleh konsili Nikea pada tahun 325? Mari kita lihat Pada masa kini banyak orang yang menuduh bahwa ajaran tritunggal dibuat oleh konsili Nikea Oleh sebab itu mereka mengatakan bahwa ajaran kristiani tentang ala tritunggal baru ada setelah konsili Nikea tahun 325 Namun pandangan tersebut keliru dan ahistori Karena ajaran tentang ala tritunggal dapat ditemukan dalam berbagai ayat kitab suci Selain itu para bapak gereja sebelum konsili Nikea juga mengajarkan tentang ala tritunggal Berikut adalah beberapa kutipan dari ajaran bapak gereja tentang ala tritunggal Yang pertama dari Santo Polikarpus yang hidup tahun 69 sampai 155 Sebelumnya dibunuh sebagai martir Ia berkata Aku memuji engkau ala bapak Aku memuliakan engkau melalui imam agung yang ilahi dan surgawi Yesus Kristus putramu yang terkasih Melalui dia dan bersama dia dan roh kudus Kemuliaan bagimu sekarang dan sepanjang segala abad Itu adalah ucapan Santo Polikarpus ketika dia akan dibunuh Dan ketika dia akan menjadi seorang martir Yang kedua kita dapat melihat Dari kutipan ajaran dari Santo Atenagoras Yang hidup tahun 133 sampai 190 Sebab kita mengakui satu Tuhan Dan putranya yang adalah sabdanya Dan roh kudus yang bersatu dalam satu kesatuan Alham Bapak Putra dan Roh Kudus Itu adalah ajaran dari Santo Atenagoras Selanjutnya kita akan melihat Kutipan dari Santo Aristides Seorang filsuf Yang hidup tahun 90 sampai 150 Ia berkata Orang-orang Kristen adalah mereka Yang di atas segala bangsa di dunia Telah menemukan kebenaran Sebab mereka mengenali Allah Sang pencipta segala sesuatu Di dalam putranya yang tunggal Dan di dalam roh kudus Selanjutnya Kita akan melihat kutipan dari Santo Teofilus Dari Antiochia Yang hidup sekitar tahun 180 Ia berkata Demikianlah juga ketiga hari sebelum diciptakannya terang Adalah lambang dari Trinitas Allah dan firmannya Dan kebijaksanaannya Nah Selanjutnya Kita melihat Kutipan Atau ajaran dari Santo Clemens dari Alexandria Yang hidup tahun 150 sampai 215 Ia berkata Sang Sabda Kristus adalah penyebab dari Allah Dari asal mula Karena ia ada di dalam Allah Dan penyebab dari kesejahteraan kita Dan sekarang Sang Sabda yang sama ini Yang sama ini telah menjelma menjadi manusia Ia sendiri adalah Tuhan dan manusia Dan sumber dari semua yang baik yang ada pada kita Nah Berdasarkan data di atas Berdasarkan ajaran Bapak-Bapak gereja di atas Atau yang telah kita Sebutkan tadi Kita mengetahui bahwa Ajaran Tritunggal Bukanlah buatan konsili Nikea Melainkan Ajaran tentang Tritunggal Berasal dari kitab suci itu sendiri Dan direfleksikan dalam iman para Bapak gereja Yang baru saja kita kutip Dalam video tadi Dalam pembahasan kita saat ini Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Maka Kita tidak meragukan tentang iman Kristiani kita Karena kita mengetahui Bahwa ajaran Tritunggal Bukanlah buatan manusia Melainkan Berasal dari kitab suci Dan direfleksikan oleh para Bapak gereja Murid-murid para rasul Sekian pertemuan kita pada Video kali ini Dukung terus channel DGS channel Dengan subscribe Like dan share Untuk mendapatkan Berita-berita terbaru Atau pembahasan-pembahasan terbaru Dalam channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.